Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini kami akan bagian tips di channel Silos Genawan ini Yaitu gimana caranya menanam stek tanaman perbia Alias tanaman kaktus berbunga Baik teman-teman mari kita saksikan Simak videonya sampai habis ya teman-teman Yang belum like, like, share dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi ya di video kali ini Kami ingin membagikan cara bagaimana menanam tanaman hias Eupoldia dengan cara di stek Simak videonya ya yang belum subscribe subscribe dong Dan like, komen dan share juga di media sosial teman-teman ya Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih selamat menonton Tanaman hias Eupoldia atau lebih dikenal juga dengan tanaman hias kaktus berduri ini Cukup gampang loh untuk dikembang biarkan Bagaimana caranya? Simak videonya ya Ciri dari tanaman Eupoldia adalah daunnya agak panjang membulat dan berwarna hijau Untuk cara memperbanyak Eupoldia sendiri sebenarnya ada beberapa cara Yaitu bisa dengan stek, cangkok, atau menyambung pucuknya Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya Karena tanaman ini memiliki getah susu yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit Jadi jika teman-teman ingin memiliki tanaman ini di halaman rumah teman-teman Jauhkan tanaman ini dari hewan peliharaan dan anak-anak ya Karena getah latek pada daun dan batang tanaman ini berbahaya jika sampai tertelan Asiknya dari bunga Eupoldia ini dia mampu berbunga tanpa mengenal musim loh Keberhasilan menanam dan merawat bunga Eupoldia ini dapat berhasil dan terlihat dari bagaimana media tanamnya ya Dengan menggunakan media tanam yang baik tentunya juga akan tumbuh dengan subur juga Media tanam yang baik harus memiliki unsur hara yang memadai juga ya Dan perhatikan juga drenase dalam pot tersebut juga pastikan drenasenya baik ya Dan untuk penyiramannya jangan terlalu banyak secukupnya saja Karena tanaman ini tidak membutuhkan terlalu banyak air Saran kami sebaiknya untuk penyiramannya dilakukan dua hari sekali saja Atau jika tanahnya mulai terlihat kering Tanaman ini menyukai matahari ya Jadi tempatkan tanaman ini di tempat yang cukup banyak terkena sinar matahari Tempatkan tanaman ini di tempat yang sekiranya dapat kena sinar matahari pagi dan sore hari Tanaman ini memang cocoknya ditanam di luar ruangan ya Nanti kita akan lihat lagi kita review sama-sama bagaimana pertumbuhan dari euporbia ini Terima kasih sudah menonton ya Sampai disini dulu videonya Dadah Sampai jumpa